Telur! Telur nih! Polisi yang satu ini berbeda dengan polisi lainnya. Betapa tidak, polisi bernama Andika atau biasa dipanggil caendok ini bisa menghabiskan 7 bungkus mie instan dalam sehari. Dengan rincian 2 bungkus di pagi hari dan 5 bungkus di siang hari. Selain itu, Andika juga bisa menghabiskan 2 gelas es teh berporsi jumbo. Inilah sosok Andika. Sehari-hari polisi berpangkat brigadir ini berdinas di Polsek Tegal Sari di unit Sabara. Andika mengaku mulai hobi makan mie sejak berumur 3 tahun. Kala itu ketika sakit, orang tuanya memberi makan apa saja tetapi dia tidak mau. Tetapi ketika ayahnya membelikan mie, keesokan harinya sakitnya berangsur-angsur sembuh. Semenjak itulah Andika gemar mengonsumsi mie instan. Andika mengaku pernah menghabiskan 4 bungkus mie instan dengan 1 porsi nasi dan 2 telur. Hobi mengonsumsi mie-nya sekarang dengan jumlah yang banyak sudah mulai berkurang dibandingkan ketika dulu masih bekerja di tempat lain. Waktu itu ia bisa menghabiskan 13 bungkus mie instan dalam wadah baskom. Dalam sekali makan mie instan porsi besar, Andika tidak bisa memprediksi berapa menit waktu yang dibutuhkan. Ketika makan mie instan di tempat ramai, bisa menghabiskan mie instan porsi besar dalam waktu 3 hingga 6 menit. Habis makan mie berapa tadi, Mas? Mie 5. Mie 5 minumnya ini 2. 2 gelas bungkus. Ewan sering makan mie dengan porsi segini, Mas? Kalau sekarang enggak seberapa sering, tapi dulu sering itu paling enggak sekali buat itu 4. Itu pun tambah nasi 1. Nasi 1, telurnya 2. Pada warung langganan anak-anak buatkan mie 15. Itu mie goreng semua, campurkan dari situ. Satu. Minumnya esu soda 2. Ditambah telur puyuh 3. Gagartul puyuhnya itu agak mau ke dalwar, seakhirnya ya ngefek ke makan mie tadi. Yang 15 itu ditaruh di basung ini, maunya habis aja, jati habis, tinggal dikit. Itu kalau dihitung, kalau sisanya itu kira-kira hampir 2 gugus lah. Kalipatan berapa menit, Mas? Aduh, kalau suami makan ya enggak pernah saya atur waktunya. Karena kalau rame gini ya, kalau bisa saya cepatkan habis, Tapi kalau sendiri di rumah ya, saya makan pelan-pelan gitu. Rasanya gimana, Mas? Abis makan mie dengan porsi yang banyak? Kalau enggak ada yang ganggu ya enak. Karena dari dulu memang kecil suka mie. Tapi dulu makan kecil itu, waktu kecil masih umur 3 tahun. Karena habis sakit, sakit demam, waktu itu di RS lebih mulia sama orang tua saya. Itu dikasih apa itu enggak mau. Diberikan bapak saya mie tuk-tuk itu sudah. Tembuh di rumah. Fajar Mujianto jatuh nge-tuk. Terima kasih telah menonton.